Intro Selamat malam pemirsa TV Ristasiun Maluku kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang terangkum dalam Maluku Antarnusa edisi hari ini Jumlah 24 November 2017 Maluku Antarnusa malam ini akan kami isi dengan berbagai liputan diantaranya Musda ke-6 KNPI Maluku Utara berakhiri cu Itulah cuplikan berita utama yang akan mengisi Maluku Antarnusa malam ini Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Febrianti Latihamalo akan menyampaikan berita selengkapnya untuk Anda Intro Misawara daerah ke-6 KNPI Provinsi Maluku Utara Degelar di kota Ternate tengah beraki ricu Kericuan muncul ketika sejumlah peserta mempertanyakan keabsahan SK Karateker Ketua DPD KNPI Maluku Utara Sejumlah peserta meminta agar Karateker menunjukkan SK yang ditandatangani oleh Sekjen DPP KNPI Tuntutan para peserta tidak dapat ditunjukkan oleh Karateker Ketua DPD KNPI Maluku Utara Sehingga kericuan tidak dapat dihindari Insiden ini terjadi ketika musawara daerah KNPI Provinsi Maluku Utara yang sedang berlangsung di Gedung Royal Ternate Peserta yang berasal dari salah satu delegasi memprotes dan mempertanyakan kepada Karateker Ketua DPD KNPI Surahman Agar segera menunjukkan SK yang ditandatangani Sekjen DPP Bukannya menunjukkan SK yang diminta peserta Karateker Ketua DPD KNPI Maluku Utara justru mengusir salah seorang dari dalam ruangan Menurut Rofi Kailu, sebelum musawarah daerah ke-6 KNPI dimulai Seharusnya ada izin dari DPP Akan tetapi rekomendasi penunjukkan Karateker saja tidak ditandatangani Penyelenggara tidak memiliki legitimasi sehingga tidak berhak untuk menggelar musda Kita tidak membuat onar, kita mempertanyakan proses legalitas dan mekanisme organisasi yang ditempu Saya kira DPP juga tahu, tapi ini skenario yang dimainkan oleh DPP karena ini kepentingan seseorang Masa prosesnya tidak dijalan langsung dilakukan pendetapan seorang ketua Ini kan organisasi, bukan OKK, bukan organisasi yang dibentuk di kampung-kampung Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP KNPI Provinsi Maluku Utara Ilyas Hendra mengatakan Agenda musawarah hanya pemilihan ketua tanpa didahului dengan laporan pertanggung jawaban Pemilihan dilakukan secara aklamasi karena calon hanya satu orang Dari Ternate Maluku Utara, Rusli Samsi melaporkan Wilayah Maluku adalah kawasan aktif tingkat kegempaan Karena terletak tepat di pertemuan tiga lempengan benua Dari Januari hingga November 2017 Tercatat 1.300 guncangan yang derekam oleh BMKG Stasiun Geofisika Ambon Dari 1.300 gempa, 56 dirasakan dan satu gempa yang merusak yakni pada 30 September yang lalu Maluku merupakan daerah rawan terjadinya gempa bumi Dari Januari hingga November 2017 Sedikitnya 1.300 kali gempa menguncang wilayah Maluku Utamanya di kota Ambon Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Ambon Andi Azhar Rusdin menyatakan Dari 1.300 gempa, 56 dirasakan dan satu gempa menyebabkan kerusakan Yakni pada tanggal 30 Oktober 2017 Rusdin menjelaskan Maluku adalah wilayah yang sedikitnya terdapat tiga lempeng besar dunia Mulai dari lempeng Indo-Australia di selatan Lempeng Eurasia di utara Dan lempeng Pasifik di timur Ketiga lempeng ini bergerak bebas saling menghujam satu sama lain Dan energi goncangannya naik ke permukaan sehingga dapat berpotensi terjadi tsunami Pihak BMKG terus memantau pergerakan bumi dengan peralatan yang dimiliki Menurut Andi Azhar, gempa-gempa yang berakibat kerusakan dipengaruhi Oleh gempa dangkal dengan kekuatan di atas 5 skala Richter dengan jarak yang lebih dekat pada pusat gempa Rusdin mengakui Maluku merupakan daerah rawan gempa Sehingga warga diminta untuk tetap waspada menghadapi gempa yang disertai tsunami Apabila terjadi gempa akan disampaikan melalui media secara online Kami dari BMKG Stasiun Defisika Ambon Menurutkan informasi mengenai kejadian gempa bumi yang terjadi di Ambon selama periode Januari hingga November tahun 2017 Di mana telah terjadi 1.303 kejadian gempa bumi Merusak, yaitu yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2017 yang lalu Rusdin menjelaskan setiap hari Maluku dilanda gempa bumi terutama terjadi di Laut Banda dan di Pulau Seram Gempa itu relatif kecil hanya berkisar antara 3 hingga 4 skala Richter dengan kedalaman di atas 30 km Devi Bin Umar, Panilai Tahit melaporkan Satu orang pelaku kronor berinisial SS di Ciduk Polisi di Maluku Tenggara SS merupakan spesialis kronor sepeda motor metik SS di Ciduk Polisi saat sedang bertransaksi di Langgur Dalam menjalankan aksinya, SS dibantu dua rekannya masing-masing berinisial SJS dan DT Keresahan masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual karena sering kehilangan sepeda motor akhirnya terjawab Jejaran Polres Maluku Tenggara menangkap SS sebagai pelaku pencurian sepeda motor pada kedua daerah tersebut Dengan 8 unit sepeda motor metik sebagai barang bukti SS diduka merupakan spesialis kronor motor metik Dalam menjalankan aksinya, SS dibantu dua rekannya masing-masing berinisial SJS dan DT Polisi saat ini sudah menahan SS Penangkapan terhadap SS setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat Penangkapan dilakukan saat SS sedang bertransaksi motor di Langgur, Maluku Tenggara kemarin Sementara dua rekannya masih dalam pengejaran polisi Menurut kasat reskrim Polres Maluku Tenggara AKP Ishak Risambesi Modus yang digunakan para pelaku dengan menyambung kabel pada bagian motor Mereka mengincar motor di tempat parkir umum seperti di RSU Langgur Dari hasil pencurian tersebut, mereka menjual ke Desa Lawetawi 3 unit Sementara itu, untuk mengelabui petugas, casing barang bukti diganti sehingga tidak ada kecurigaan dari para petugas Dari Maluku Tenggara, Ongenta TV Kelawan melaporkan Komisi 1 DPRD Kota Ambon meminta badan pertanian kota untuk mengukur tanah yang diklaim Milik Dati Huni Hua Tanah di kampung Karanjang yang didiami 400 kepala keluarga ini Diklaim masuk dalam hak ulayat negeri rumah 3 Komisi 1 DPRD Kota Ambon kemarin menerima pemerintah negeri rumah 3 bersama keluarga Huni Hua Yang mengaku memiliki tanah di kawasan Dusun Karanjang yang dihuni 400 kepala keluarga Pihak keluarga mengaku tanah tersebut adalah milik mereka Sementara pemerintah negeri rumah 3 juga mengklaim Dusun Karanjang masuk dalam hak ulayat negeri tersebut Raja rumah 3 Nyonya NS Dakwosta Watimena mengaku Wayame adalah merupakan bagian dari negeri rumah 3 Sebelum dimekarkan menjadi desa administratif Untuk itu dirinya meminta badan pertanian kota Ambon mengukur tanah yang diklaim keluarga tersebut Memang kato suka pernah kasih keluar surat Dijukan untuk kantor BPN Kota Ambon Bahwa kato mau bilang buat BPN bahwa tanah-tanah yang ada di daerah Pelusun Karanjang Dan walingan cap itu masuk di daerah dalam ulayat negeri rumah 3 Bahwa tanah di keranjang itu diklaim oleh keluarga Huni Hua bahwa itu masuk di dalam dati Huni Hua Tadi Bapak Daan bilang itu daerah Lemuswangi Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon Marulak Togatorop mengakui pihaknya saat ini mengalami kesulitan Dalam melakukan pengkuran tanah Pasalnya kota Ambon hingga kini belum memiliki batas-batas wilayah administratif desa yang jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri kan harus ada itu Membentuk satu desa kan mesti jelas batas administrasi Bukan berbicara batas wilayah Pak ya Kalau batas wilayah kita agak apa nanti Besar, ini batas administrasi Kelurahan A itu berapa kilo luasnya Ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara Kan harus jelas, itu dibuat dengan perda Sehingga menerbitkan sertifikat berada pada desa-desa dan kelurahan Sesuai dengan batas-batas itu Ya, terlambat Tertunda, salah satu itu pengambatnya Salah satu batas administrasi yang tidak jelas Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Setformes menyatakan Guna menentukan batas-batas kepemilikan dan batas tanah konkret BPN mesti melakukan pengukuran Pengukuran ini mesti diadiri langsung pemilik tanah dan pemerintah negeri rumah tiga Nah, batas wilayah ini belum ada kan Karena pemerintah juga sangat hati-hati dalam bentuk batas wilayah Masing-masing desa dan negeri yang ada di Kota Ambon Karena petuan-petuanan negeri dan desa yang ada di Kota Ambon ini Dia tidak ansi ada dalam wilayah negeri dan desa itu Saya mencintokannya Halong itu Di kecamatan Bagwala Tapi dia punya tanah Ada di Hunuk juga Yang adalah kecamatan Teluk Ambon Jadi kalau kita mau menentukan batas wilayah itu agak sulit Tapi secara administrasi pemerintahan kan sudah ada Melki Latusawa oleh Sarlas Bolaman melaporkan Sejumlah anggota Kooperasi Tenaga Kerja Bongkarnya TKBM Pelabuhan Ambon Mendatangi DPRD Kota Mereka mengenulir pemilihan ketua kooperasi DKPM terpilih Tidak melalui tahapan kedua Sejumlah anggota kooperasi yang tidak menyetujui pemilihan ketua terpilih Kooperasi Tenaga Kerja Bongkarmuat TKBM Mengadu ke DPRD Kota Ambon Kedatangan mereka diterima Komisi 1 DPRD Dalam pertemuan bersama Komisi 1 turut hadir Ketua TKBM Pelabuhan Ambon Haji Rawidin Odeh Mereka mengklaim pemilihan ketua kooperasi terpilih tidak sah Karena tidak melalui tahapan kedua Sementara Kepala Dinas Kooperasi Kota Ambon Rulian Purniasa menyebutkan Pengurus TKBM yang baru dilantik ini adalah sah Pasalnya pengurus telah dipilih oleh anggota Aturan internal kooperasi Terkait adanya tahapan kedua juga telah dilaksanakan Dalam bentuk dukungan tertulis sesuai regu kerja Dari dalam regu kerja ada yang tidak menandatangani Atau mendukung pengurus terpilih Namun dukungan ini dinilai signifikan Dengan demikian kepengurusan yang dipilih anggota telah terlaksana Untuk itu pihak dinas memenuhi keinginan pengurus baru untuk dilantik Menurut Kadis jika masih ada ketidakpuasan oleh sejumlah anggota Akan disampaikan dalam forum rapat anggota tahunan Yang berlangsung setelah tutup tahun buku Kalau dari sisi hukum publik jelas legal Legal karena anggota itu dipilih oleh Pengurus itu dipilih oleh anggota Dan itu sudah terjadi Cuma seperti yang disebutkan tadi Ada semacam misprosepsi di kalangan anggota Sehingga ketika tahap awal telah terpilih Figur sebagai kandidat dengan suara yang signifikan 113 beras itu Lalu suara menguat pada saat itu Bahwa itu saja yang dilantik sebagai ketua Ketua TKBM Pelabuhan Ambon terpilih Haji Rawidin Ode menyatakan Persoalan yang dilaporkan oleh anggotanya yang tidak setuju Adalah tidak tepat Pasalnya pelantikannya telah melalui mekanisme Tahapan pertama dan tahapan kedua telah dipenuhi Sesuai dengan aturan yang ada Kita tidak dilantik sudah melalui mekanisme tahapan demi tahapan Mulai tahapan pemilihan pertama sampai tahapan kedua Yang kedua itu dia berbentuk pernyataan sikap Jadi pernyataan sikap itu sudah lebih 50% Itu mungkin sekitar 6-70% Yang menyatakan pernyataan sikap bahwa mendukung Kandidat yang terpilih sering banyak 8 orang itu Itu yang pelapor menyatakan berkeberatan Tapi menurut pandangan saya sebagai ketua TKBM itu tidak begitu Melky Latusau oleh Sarlas Polaman melaporkan Wakil Gubernur Maluku Sehat Sahoburu yang mengatakan Program kerja pada setiap kesatuan kerja perangkat daerah hendaknya Merujuk pada 4 sistem yang terintegrasi dengan karakteristik wilayah yakni Perencanaan dan survei, sistem pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Provinsi Maluku yang karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau Mendorong SKPD pada setiap kabupaten kota Untuk melakukan inovasi baru dalam memprogramkan sistem kerja yang efektif Efesien dan bertanggung jawab Untuk melaksanakan program kerja tersebut Wakil Gubernur Maluku Sehat Sahoburu Mendorong setiap SKPD untuk melaksanakan sistem program Yang terintegrasi dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah Sistem program itu meliputi perencanaan dan survei Sistem pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Sehat Sahoburu Saat membuka kegiatan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Sakib, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kota Semaluku Kamis pagi di Ambon Sahoburu menyebutkan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah ini Dapat mendorong dan memotivasi aparatur di setiap daerah Untuk meningkatkan kualitas kerja Sehingga output dari program itu dapat dirasakan masyarakat Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas ini Melibatkan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Serta Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Empat kabupaten kota yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah Mengirim perwakilannya untuk mengikuti kegiatan tersebut Sementara dua kabupaten lainnya tidak hadir Yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat Wakil Gubernur Maluku Sehat Sahoburu Sangat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari kedua daerah tersebut Ketidakhadiran perwakilan dari Kabupaten Maluku Tenggara Dan Maluku Tenggara Barat Belum diketahui pasti alasannya Namun Wakil Gubernur Maluku berjanji Akan memberikan teguran keras Terkait dengan ketidakhadiran perwakilan Dari kedua daerah tersebut Abu Sawubawa, Bambang Yudaswara melaporkan Pelaksanaan sejumlah agenda perwisata di Maluku dikritik Komisi DDPRD Maluku Anggota Komisi D menghimbau Dinas Perwisata Provinsi Maluku Perlu mengundangkan sektor perwisata di seluruh wilayah Maluku Dan tidak tertumpu di satu wilayah saja Banyaknya event perwisata di Maluku yang berlalu tanpa dampak nyata Mulai dikritisi Komisi DDPRD Maluku Komisi D menilai pelaksanaan beberapa agenda perwisata Maluku Perlu dievaluasi kembali Anggota Komisi DDPRD Maluku John Rahantoknam berasumsi Pelaksanaan event perwisata di beberapa kabupaten Terkesan minus publikasi Sehingga pelaksanaannya tidak memiliki gaung keluar Menurut Rahantoknam, agenda perwisata yang disusun Dinas Perwisata Provinsi Maluku selama ini Cenderung terkonsentrasi di wilayah ibu kota provinsi Kebijakan ini yang membuat event perwisata di daerah lain Justru tidak memberi timbal balik ke masyarakat Komisi D meminta Dinas Perwisata Provinsi Maluku Perlu merancang strategi pengembangan perwisata Yang bisa mengurai kedatangan wisatawan hingga ke kabupaten lain di Maluku Ya kita selalu mendorong untuk para wisata Dia tidak hanya berada di satu wilayah tertentu Tetapi dia harus digeser di daerah pinggiran Sehingga Ambon katakanlah Dia menjadi kota transit Di mana orang langsung masuk dan mereka ke Maluku Tengah Ke Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat Ke Buru dan seterusnya Jadi tidak semua hal kita tumpukan di Ambon Karena Ambon ini sudah menjadi overload beban Jadi kita harus juga mengembangkan perwisata di kabupaten kota yang lain Maka itu kita meminta untuk Dinas Perwisata Provinsi Bagaimana bisa berkomunikasi dengan Dinas Perwisata Kabupaten Kota Untuk bagaimana menunjang perwisata-perwisata yang ada di wilayah mereka Selain permintaan evaluasi Komisi D DPRD Maluku juga merinci berbagai masukan Yang diadukan ke Komisi D Terkait event-event perwisata Maluku Sebagian besar pengaduan merujuk pada publikasi Dan hasil pelaksanaan yang minim respon Padahal anggaran yang digelontorkan Untuk pengembangan sektor perwisata terbilang fantastis Dinas Perwisata Provinsi diimbau Untuk membangun koordinasi dengan Dinas Perwisata di Kabupaten Agar agenda perwisata bisa dikenal luas Permintaan untuk mengevaluasi pelaksanaan agenda perwisata Maluku ini Disampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran Dan prioritas pelafon anggaran sementara RAPBD Maluku Tahun 2018 yang digelar seluruh Komisi DPRD Maluku kemarin Yasir Tuarita, Hamsah, melaporkan Hingga Hamin 2 Penyerahan dokumen dan penelitian jumlah syarat minimal dukungan Bawang Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 Belum diterima KPU Provinsi Maluku Batas waktu penyerahan dokumen yang ditetapkan KPU Adalah 26 November 2017 KPU Provinsi Maluku telah memberikan batas waktu penyerahan dan penelitian Jumlah syarat minimal dukungan bakal calon persorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 Dari tanggal 22 November hingga 26 November 2017 Hingga Hamin 2 Belum ada satupun bakal calon persorangan yang memasukkan dokumen dan penelitian jumlah syarat minimal dukungan balon Ruang yang disediakan pihak KPU Maluku untuk menerima penyerahan dokumen dan penelitian masih terlihat sepi pagi tadi Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Maluku La Awi mengatakan Dari sekian bakal calon persorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Baru tiga pasangan bakal calon yang telah mengambil dokumen dan berkas penelitian jumlah syarat dukungan mereka Antara lain Samuel Waileruni dan Munir Kairoti Herman Adrian Kudubun dan Abdullah Fana Dan pasangan balon Pais Elpidos Larwui dan Ronald Adrian Knevel Hingga siang tadi ketiga pasangan itu belum memasukkan username dan password bakal calon Sampai dengan hari ini yaitu tanggal 24 November hari ketiga Kami belum mendapatkan konfirmasi atau pemertahuan dari salah satu bakal pasangan calon Di antara tiga bakal pasangan calon yang mengambil username atau password ini Untuk mengkonfirmasi kapan mereka datang untuk menyerahkan dokumen-dokumen Padahal dalam berbagai media atau kesempatan Pada saat mereka meminta pasport dan username juga kami sudah sampaikan Agar sehari sebelum mengajukan dokumen-dokumen itu memberitahukan kepada KPU Provinsi Maluku Untuk kepastian mengajukan daftar dukungan itu Agar TOGJA pencalonan di KPU Provinsi Maluku dapat mempersiapkan diri Ini kelancaran proses pengajuan syarat dukungan itu Karena pada saat syarat dukungan itu diberikan Hari itu juga TOGJA akan bekerja maksimal untuk langsung meneliti jumlah dukungan dan sebarannya Serta dokumen-dokumen itu disusun berdasarkan format yang ada dalam PKPU atau tidak Untuk memastikan apakah dokumen itu dapat diterima atau ditolak untuk diperbaiki Hanya selama masa pengajuan pendakar Puncak pemeriksaan dan penelitian dokumen dan berkas penelitian syarat minimal dukungan bakal calon persorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018 Katalah Alwi biasanya akan terjadi tanggal 26 malam Devi Bin Umar Hamzatomiya melaporkan Gubernur Maluku Said Asagaf menyatakan Jika seluruh proses pencalonan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Maluku Berlangsung sesuai waktu dan mekanisme yang berlaku Maka dirinya sebagai Gubernur akan mengambil cuti pada bulan Februari 2018 Dalam proses pilkada Maluku tahun 2018 nanti Beberapa nama bakal calon Gubernur Maluku mulai mengemuka Di antara sejumlah nama yang ada muncul juga nama Said Asagaf Yang kini masih menjabat Gubernur Maluku Menurut Asagaf jika proses pencalonan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Maluku Berlangsung sesuai waktu dan mekanisme yang ditetapkan Maka dirinya sebagai Gubernur akan mengambil cuti pada bulan Februari 2018 Walau nanti dirinya menjalani cuti Namun Asagaf berpesan kepada seluruh jajaran SKPD Untuk bekerja profesional Sehingga pemerintah Provinsi Maluku tetap memperoleh penilaian WTP Dari Badan Pemeriksa Keuangan Saya berharap kepada seluruh SKPD Saya ini akan akan mendapatkan cuti terkait dengan pilkada Kalau saya majukan saya harus cuti di bulan Februari Saya minta mereka bekerja keras, bekerja terbuka, transparan, jujur Sehingga wajar tanpa pengecualian Di bulan Juni nanti ketika saya selesai cuti Saya bisa dapat Jangan sampai saya habis cuti WTP yang kita inginkan itu tidak kita peroleh Karena 4 bulan mungkin saya cuti Saya minta kalian kerja keras Kalau ada yang perlu dikonsultasikan silakan Dikonsultasikan dengan saya Bakal jalan Gubernur Maluku Said Asagaf yang kini masih menjabat Gubernur Maluku optimis Akan memperoleh hasil terbaik saat pilkada tahun 2018 nanti Sikap optimis Said Asagaf itu disampaikan kepada TVRI Jumat Siang Menurut Asagaf dirinya merasa optimis akan memperoleh hasil terbaik saat pilkada tahun 2018 nanti Dikarenakan rekam jejak dirinya sebagai pamong dan birokrat murni Yang sudah dijalankannya selama ini Disamping itu hasil survei dari lembaga survei profesional pun Memperlihatkan elektabilitas dirinya yang terus mengalami peningkatan Terkadang pilkada saya sangat optimis Karena kita pakai nilai-nilai profesional Lembaga-lembaga ilmiah Yang melakukan studi Tidak gampang itu orang bisa dikenal Sampai tingkat popularitas begitu tinggi Angka elektabilitas popularitas saya kan tinggi sekali Dan saya kalau ditanya orang kenal saya Saya kira di atas 90% orang kenal saya Pertama kenal saya lama di sini Birokrasi Itu dibandingkan dengan Ya maaf saja yang mau coba untuk menjadi calon gubernur Nah saya kira dengan survei-survei yang kita buat Hampir tiap bulan kita melaksanakan survei Orang tidak tahu Banyak lembaga survei yang kita gunakan Yang ilmiah Karena kalau kita masuk ke raba-raba saja Tanpa menggunakan survei Hanya tim sukses yang mengatakan Bapak kuat, Bapak kuat, Bapak kuat Nanti pada saatnya Bapak menyerah Menurut Asagaf Jika dirinya terlibat secara penuh Dalam proses pilkada Maluku tahun 2018 Maka dirinya akan mengambil cuti pada bulan Februari nanti Institusi Polri harus menunjukkan Kenetralan di pilkada serentak 2018 mendatang Hal itu dapat menghasilkan pilkada yang berkualitas di Maluku Kaktisi Hukum Tata Negara Fahri Bangi menyatakan Pergantian sejumlah ke polis di Maluku Harus memberikan rasa aman kepada masyarakat Dalam memberikan hak politiknya Pergantian sejumlah ke polis di Maluku Mendapat tanggapan dari praktisi Hukum Tata Negara Fahri Bahmid Bahmid menyatakan Pergantian sejumlah ke polis harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Dalam memberikan hak politiknya Bahmid menyatakan Institusi Polri harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis Dalam pilkada 2018 nanti Menurut Bahmid Institusi Polri adalah milik publik Pergantian sejumlah perwira menengah di polda Maluku Dapat memberikan jaminan keamanan tentang stabilitas keamanan Sebagaimana harapan masyarakat Maluku Kami minta kepada Kapolri Agar proses pergantian ataupun mutasi pejabat yang ada di Maluku saat ini Harus disikapi secara arif dan bijaksana Dengan selantiasa mempertimbangkan dan melihat kondisi objektif Sosial kemasyarakatan yang ada saat ini Sehingga jangan sampai proses penggantian itu mempunyai implikasi sosial dan politik Karena kita tahu dan catat bahwa tahun 2018 adalah tahun politik Yang mana prosesi politik untuk pilkada gubernur Provinsi Maluku itu tidak berlangsung Sehingga jangan sampai ada pihak ataupun publik mencoba untuk menaruh curiga Jangan-jangan penggantian ini mempunyai high-end agenda Ataupun agenda-agenda tertentu Untuk menguntungkan pasangan tertentu Itu yang tidak kita inginkan Sementara praktisi hukum pidana Taha Latar menyatakan Pergantian Kapolres harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Latar berharap Pilkada Serentak 2018 dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota Harus dapat berjalan aman dan nyaman Tanpa adanya gangguan kamtipmas di Maluku Taha meminta Polri dan masyarakat harus dapat menyukseskan pesta demokrasi tersebut Siapapun orangnya Menjadi ke Polres atau mau menjadi jabatan-jabatan terpenting Di tutup Polri mampu di wilayah Maluku Dia memegang tigur neutralitas itu Sehingga Proses-proses demokrasi ke depan benar-benar dia berjalan dengan baik dan aman Itu harapan kami Dan saya yakin benar bahwa Polri tetap memegang tigur prinsip-prinsip itu Yang juga diatur dalam peraturan peringkatan Kabinet Humas Polda Maluku AKBP Apnea Richard Tatuh saat dikonfirmasi mengatakan Polri tetap netral dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Tatuh menegaskan pelantikan sejumlah kap Polres sudah berdasarkan penilaian berdasarkan promosi jabatan Panile Tahit melaporkan Kepala Pemerintah Negeri Soe John Rehata mengatakan Negeri Soe siap menjadi desa wisata sebagai tindak lanjut dari program pemerintah kota Mujudkan kota Ambon sebagai kota destinasi wisata tahun 2022 Hal itu diungkapkan Rehata usai dirinya dilantik sebagai kepala pemerintahan definitif oleh wali kota selasa lalu Raja Negeri Soe John Rehata mengatakan Negeri Soe siap mendukung upaya pemerintah kota Ambon dalam mewujudkan program pemerintah kota Ambon Menjadikan kota Ambon sebagai salah satu kota destinasi wisata Karenanya pemerintah Negeri Soe akan bersinergi dengan pemerintah kota menjadikan desa Soe sebagai salah satu desa wisata Hal tersebut disampaikan Rehata usai dirinya dilantik dan diangkat sebagai kepala pemerintah Negeri Soe selasa periode 6 tahun mendatang Objek wisata yang diperhatikan cuma pantai Sedangkan objek wisata gunung jarang sekali Padahal banyak tempat-tempat wisata yang perlu dipenahir Jadi ya itu termasuk tingkat kesadaran masyarakat Untuk saling kerjasama, saling membantu untuk pendapatan mereka juga Sekiranya itu kalau kita sudah dikenali mana-mana dengan objek wisata gunung Marilah kita sama-sama bahwa mahu kita tingkatkan prioritas untuk pembuatan tempat-tempat wisata yang baru Rehata menyebutkan untuk mendukung upaya tersebut pemerintah Negeri Soe bersama sanirir negeri akan segera membangun infrastruktur desa Seperti jalan setapak, kewang, sasi adat, serta sarana penunjang lainnya Wali kota Amor, Richard Lohenapesi mengatakan Negeri Soe memiliki persona wisata alam yang unik Karena ditumbuhi dengan pohon durian yang memiliki buah dengan cita rasa yang berbeda dengan buah durian di tempat lain Karenanya, wali kota berharap Negeri Soe hendaknya dipromosi Menjadi salah satu desa wisata yang harus dijual keluar untuk menarik wisatawan Baik lokal maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung di Negeri Soe Sekaligus sebagai perwujudan, mensukseskan program pemerintah menjadikan kota Amor Sebagai tempat destinasi wisata di Maluku Agus Haubawa, Edmond Tupan, melaporkan Tenun ikat merupakan salah satu produk unggulan tanimbar Tenun ikat tanimbar telah dikenal luas oleh masyarakat baik regional maupun nasional Tenun ikat tanimbar memiliki daya tarik tersendiri sehingga selalu dicari konsumen Tenun ikat tanimbar adalah jenis kain tenun serat alami Dalam pembuatannya menggunakan benang hasil pintalan yang dibuat sendiri oleh para pengrajin dengan memakai pewarna alami Tenun ikat tanimbar merupakan proses pengikatan motif benang terlebih dahulu sebelum diberi warna Rumit dalam proses pembuatannya Seiring dengan tingkat kesulitan pembuatan serta nilai seni dan budaya yang dikandungnya Membuat para pengrajin seakan sulit dalam menguasahakan tenun ikat tanimbar Belum lagi promosi yang terbatas juga harga yang relatif mahal menjadi kendala dalam pemasaran tenun ikat yang dihasilkan para pengrajin yang ada di kepulauan tanimbar Melihat realitas itu membuat Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Dinas Kooperasi UMKM dan Transmigrasi setempat Menggandeng perancang busana Samuel Watimena untuk mempromosikan pesona tenun ikat tanimbar Promosi yang dilakukan Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam peragaan busana di Jakarta Dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai kreasi yang dihasilkan para perancang busana kondang Peragaan busana yang diprakarsai Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dan Dinas Kooperasi UMKM dan Transmigrasi setempat Adalah upaya pengembangan kualitas produk dan keindahan tenun ikat tanimbar Untuk kain ikat tenun tanimbar ini tidak hanya terbatas di satu kecamatan tertentu Kami di Maluku Tenggara Barat itu ada 10 kecamatan Masing-masing kecamatan mempunyai ciri khas tenungannya sendiri Dari hasil tersebut itu sudah ada diperhati Dan saat ini sudah cukup banyak yang diakui hak ciptanya Dan kedepannya akan kami tingkatkan supaya lebih bervariasi lagi motifnya Dengan tidak memudahkan nilai budaya dan adat yang terkandung di dalamnya Kami inginkan agar produsenya juga semakin meningkat Dan di saat ini juga seperti dikit tangguh bahwa surat edaran dari Bupati Maluku Tenggara Barat Bahwa setiap hari Kamis di Maluku Tenggara Barat itu kepada seluruh ASN, pegawai BUMN, Biotang Bid Dan yang lainnya agar menggunakan seragam tenung Jadi full tenung bukan kombinasi yang hanya di ujung lengan atau di lehernya Itu adalah salah satu cara untuk menggunakan tenung dan juga mengangkat pendapatan dari penenung kita Tenung ikatan imbar memiliki daya tarik tersendiri yang terletak pada motif dan warna yang variatif Yang merupakan adaptasi serta ciri-ciri dari alam dan juga aktivitas masyarakat di Kepulauan Tanimbar Awalnya tenung ikatan imbar menggunakan material yang berat dan kaku Pewarnaannya pun menggunakan bahan alami sehingga selalu berwarna gelap seperti hitam, coklat, merah, dan biru tua Gencarnya promosi yang dilakukan dengan menggandeng sejumlah perancang busana Telah memberi sentuhan dengan bahan yang lebih ringan Serta lebih nyaman digunakan dengan pilihan warna yang jauh lebih cerah Promosi yang diperakarsai Dekra Nasda Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dengan dukungan dinas kooperasi UMKM dan transmigrasi setempat Adalah upaya pengembangan kualitas produk dan keindahan produk Dengan mengedepankan pesona tenung ikatan imbar Desainer-desainer yang cukup terkenal Di bawah koordinasi Bung Samu Mati Mena Memerkan, beradakan rancangan-rancananya Kita berharap ke depan juga banyak desainer yang mau menggunakan bahan kita Tidak saja menggunakan bahan batik yang sudah terkenal Juga menggunakan tenung dari sores Tapi juga menggunakan tenung kan imbar Yang juga mengandung motif-motif yang mengandung makna yang sangat kuas Sangat mendalam dan terkait dengan adat dan budaya masyarakat Kita melihat potensi teman-teman imbar itu besar Karena sudah menjadi kultur dan cukup unik ya Karena memang spesifik di daerah sana Dan kita melihat ini bisa menjadi semacam kenangan-kenangan ya nanti Sekenir bagi orang yang berkumpul ke MDP Jadi kita kembangkan Supaya katakanlah Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu bisa dibawa Upaya yang dilakukan ini sebagai wujud tukungan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Terutama para pengrajin dalam menghasilkan tenun ikatan imbar Sebagai salah satu produk unggulan daerah Pengembangan sumber daya pengrajin yang dilakukan sebagai upaya Untuk memperoleh hasil produksi kain tenun yang berkualitas Sehingga memiliki nilai ekonomis Penyukaran aparatur sipil negara di wilayah kepelawan secara merata Akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Wilayah pebatasan dan wilayah terpencil seringkali kekurangan aparatur sipil negara Sehingga berdampak luas terhadap pelayanan publik di wilayah itu Ketimpangan antar daerah maupun antar wilayah harus dihindari Sebagai upaya mengurangi disparitas dalam berbagai sektor pembangunan Salah satu ketimpangan yang harus fokus dilakukan adalah Penyebaran aparatur sipil negara ASN Hal ini karena dengan penyebaran ASN yang merata di seluruh pelosok tanah air Akan memberikan akses pelayanan yang baik kepada masyarakat Akses pelayanan yang baik itu akan dapat diwujudkan Bila mana penyebaran aparatur sipil negara dilakukan secara merata Jangan sampai masyarakat di daerah terpencil Kawasan perbatasan dan yang ada di wilayah kepelawan Mengalami kekurangan aparatur sipil negara ASN Yang berakibat minimnya akses pelayanan publik Untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat Terutama di sektor kesehatan dan pendidikan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terus berupaya melakukan penyebaran dan pemerataan ASN Terutama di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga Kita mesti mengakui kita tinggal ini Dan kita harus melakukan program dan kebijakan-kebijakan Yang tentu dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Terkait dengan itu maka Pasti kualitas sumber daya manusia Daripada pemerintah desa kita sendiri Itu pasti banyak yang masih di bawah Masih di bawah standar Yang tadi saya katakan negeri ini disebut negeri forgetting island Atau negeri yang terlupakan Jaman tangan dan bangunan itu masih sangat sedikit Karena itu maka manusia-manusia di sini juga Kualitas sumber daya manusianya masih rendah juga Ini patut diakui Termasuk pemerintah desa kita 80 desa itu Tentu pemerintah desa Kepada desa maupun bersama staffnya Kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya peraturnya Masih rendah Karena itu maka perlu kita melakukan pembinaan Untuk sektor kesehatan Di setiap desa yang memiliki pustu Ataupun puskesmas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Menempatkan minimal satu tenaga kesehatan Kebijakan yang dilakukan itu Sebagai upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan Kepada masyarakat yang ada di wilayah kepulauan Dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara Barat Untuk sektor pendidikan Penyebaran ASN direalisasikan Dengan penempatan sejumlah tenaga pengajar Yang terdiri dari guru mata pelajaran umum Khusus guru agama dan kepala sekolah Melalui kebijakan tersebut Sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau terluar Dan daerah terpencil Tidak akan lagi kekurangan tenaga pengajar Peningkatan kualitas tenaga guru Mulai dari Kabupaten sampai ke desa-desa Termasuk tenaga medis Yang bertugas di rumah-rumah sakit umum daerah Termasuk sampai di puskesmas dan pus studi desa-desa Sering kita Memberikan Arahan kepada pimpinan-pimpinan unit kerja Di lingkungan dinas pendidikan Dan juga dinas kesehatan Termasuk RSUD dan puskesmas pustu Untuk terus meningkatkan kapasitas Staff di bawahnya Untuk menjamin Pelayanan di bidang pendidikan Termasuk kesehatan Dapat dilaksanakan secara baik Dan masyarakat bisa Memanfaatkan Atau merasakan Pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut Kita punya 10 kecamatan Dan juga 80 desa Sudah ada Puskesmas termasuk pustu Yang ada di Semua kecamatan dan desa tersebut Kita berharap Dari sisi Pengisian Tenaga medis di puskesmas pustu Dari waktu ke waktu Kita segera beri perhatian Agar pelayanan di bidang kesehatan itu Bisa dapat terwujud Kalau sektor pendidikan Memang kita Sadari bahwa Tenaga untuk dinas Pendidikan terutama guru Di kecamatan dan desa-desa Masih sangat terbatas Ada upaya yang kita lakukan untuk Meningkatkan pemerhatan tenaga guru Di semua sekolah-sekolah Termasuk peningkatan Kualitas tenaga pendidikan itu sendiri Selama ini Masalah yang terjadi adalah Terdapat suatu wilayah mengalami kekurangan ASN Padahal di wilayah lain Justru mengalami kelebihan Melalui kebijakan yang ditempuh tersebut Diharapkan sebaran ASN dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara Barat Akan terdistribusi sesuai dengan kebutuhan Terutama di sektor kesehatan dan pendidikan Badan usaha milik desa Menjadi salah satu pilihan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat desa Adanya dana desa dan ADD yang besar Memberi peluang bagi pemerintah desa Untuk mengembangkan usaha Demi kesejahteraan masyarakat setempat Alokasi anggaran dana desa Dari tahun ke tahun terus meningkat Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Alokasi anggaran setiap desa bervariasi Mulai dari ratusan juta rupiah Hingga mencapai miliaran rupiah Bantuan dana dari pemerintah pusat Dan daerah tersebut Harus dikelola secara baik Guna membangun sarana dan prasarana dasar Yang dibutuhkan Perlelaan ADD dan dana desa Oleh kepala desa dan perangkatnya Harus transparan Dengan melibatkan masyarakat di dalamnya Dana desa ya dikelola secara baik Yang sesungguhnya tidak pernah ada keluhan dengan masyarakat Karena kami cukup transparansi Kami punya papan informasinya APB desanya kami langsung pampang di jalan Sehingga baik ke anak negeri ini Tetapi pula yang lewat dari jalan Kalau seorang masyarakat CK Bupaten ini juga bisa melihat itu Pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan tertanggung jawab Dapat pula dimanfaatkan untuk mendirikan badan usaha milik desa BUMDES Guna mendorong perekonomian masyarakat yang ada di desa Geliat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDES Membutuhkan koordinasi dan konsolidasi Sehingga dalam operasionalnya tidak terjadi penyelewengan Sebagai upaya menghindari penyelewengan ADD maupun dana desa Dalam menggerakan BUMDES Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Senantiasa melakukan tata kelola Kita lebih fokuskan kepada penataan keuangan desa Atau tata kelola keuangan desa Karena sekarang yang menjadi isu adalah Pemanfaatan dan bagaimana mengelola dana desa yang begitu besar Kebetulan di Maluku Tenggara Barat ini Untuk dana desa tahun ini kami menerima 58 miliar Ditambah dengan dana alokasi desa yang merupakan Kewajiban daripada pemerintah daerah Jadi kami fokuskan bahwa dana-dana tersebut Digunakan mendapat porsi yang besar adalah Terkait dengan pemberdayaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa Untuk realisasi kita targetkan itu 40-50% Dana alokasi dana desa maupun dana desa itu dimanfaatkan Dalam rangka program pemberdayaan masyarakat dan desa Jadi kami kalkulasikan kurang lebih satu desa itu menganggarkan 500 juta Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pendapatan masyarakat dan desa Melalui bagaimana desa itu melihat keluarga-keluarga miskin Memanfaatkan dana tersebut untuk memberikan bantuan dan kegiatan-kegiatan produktif bagi masyarakat miskin Dalam menggerakan BUMDES yang penting tidak hanya kelembagaannya saja Akan tetapi pergerakan ekonomi masyarakat desa harus didorong Agar semakin kuat sehingga tercipta pemberdayaan dalam menghasilkan produk unggulan Keberlangsungan BUMDES sebagai lembaga ekonomi di desa Tergantung dari sejauh mana kepala desa dan perangkatnya memiliki arah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Ketika sebuah desa ada beberapa desa ada komoditas-komoditas potensi yang homogen Misalnya cengkeh, palah, kakao, kelapa dalam, kopra dan seterusnya Bahkan nenas, jagung dan lain-lain Maka disitu bisa dibentuk BUMDES bersama Dan atau BUMDES menjadi embryo dari sebuah aktivitas ekonomi Yang memungkinkan masyarakat desa dapat mengelola kegiatan dengan baik Arahannya memang sifat pendanaan dana desa itu open menu Oleh karena itu pilihan menu kegiatan Menu itu bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa yang dimusiawarahkan Dan kita kawal dampingi dengan pendamping desa dan tenaga ahli, tenaga staff yang kita brief mereka untuk menjadi pendamping desa Selain itu memang kita juga berharap bahwa ada sebuah bisnis plan Ada desain bisnis yang disusun dengan rapi oleh perangkat desa dan jajaran untuk diverifikasi dalam rangka pembiayaannya Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada intervensi program apa yang perlu diturunkan di desa Tetapi desa juga harus ada pilihan Rating program yang paling menonjol Yang paling mungkin dilaksanakan di desa yang bersekutan Rating program ini misalnya kalau kita bangun infrastruktur Jalan, air bersih, listrik, embung, sarana-persarana Pengembangan budi daerah rumput laut misalnya Atau dryer pengering Jalan usaha tani, jalan produksi atau jalan sirip desa Atau jalan-jalan ekonomis yang tidak dibangun oleh kementerian PU Tetapi bisa dibangun oleh desa Maka semua nuansa infrastruktur itu dijalin dalam rangka membuka sebuah akses baru Yang memungkinkan link, lintasan Dari komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat itu dapat dilalui Dan kemudian memiliki aspek pasar Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sejumlah desa yang telah mendapat alokasi ADD maupun dana desa Masuk dalam kategori pengembangan daerah tertentu Karena berada di wilayah perbatasan Dan pulau-pulau kecil terluar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!